Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Channelnya para Guru Indonesia Bapak Ibu Di video kali ini kita akan membahas Salah satu yang menarik ya Di kalangan Guru Sertifikasi Ini baru-baru dibanyak dibahas Di grup-grup ya Dan ya terkait Info GTK yang sudah mulai uji coba Ini keren menurut kami, bagus Karena dibandingkan tahun lalu Ya uji coba Info GTK tahun ini relatif lebih cepat Bapak Ibu Nah tahun-tahun lalu Seingat kami, kalau tidak salah mohon dikoreksi Itu bulan-bulan Maret Baru mulai uji coba Info GTK Ini di pertengahan Februari bahkan sudah mulai gas Ya seperti itu Di Info GTK terbaru Kami cek Bapak Ibu Itu ada perubahan ya Ada perubahan tampilannya seperti ini Ada merah kuning, biru muda Di sini validasi SKTP Itu kemudian resume dapodik Dan realisasi SKTP Jadi dia berubah tampilannya Kalau dulu realisasi SKTP kan di bawah ya Kolom bagian bawah Seperti itu Validasi SKTP Dia bagian atas sendiri Resume dapodik dia terpisah di tengah Nah ini disusun langsung tampil semuanya Sehingga kita begitu buka Info GTK bisa langsung lihat Ini masih tidak valid Jadi Bapak Ibu yang masih tidak valid Kalau bisa buka itu tidak perlu khawatir Karena ini masih tes-tes uji coba Biasanya beberapa minggu hari atau pekan ke depan Itu sudah mulai ditampil data kita di Info GTK terbaru Ya kita ini tampilannya Dan lebih detail terkait update data ASN dari BKN Ini menandakan memang sinkron antara server BKN dengan Info GTK Karena data ASN kita terbaca dengan sangat lengkap di sini Verbal ijasa juga Nah ini tampilannya sudah beda Ya Bapak Ibu Nah jadi persiapkan datanya di dapodik ya Terutama pemenuhan 24 jam itu Pastikan terpenuhi Update gaji berkala Kalau Bapak Ibu kenaikan gaji berkala Pastikan di input lagi di dapodiknya Atau naik pangkat Pastikan di input Ya itu ya Nah yang kedua Kabar baik yang kedua Bapak Ibu Untuk kenaikan gaji 8% ya Ini kan banyak ditanyakan juga nih Katanya terhitung Januari Informasi kemarin seperti itu Tapi kok Januari Februari kita belum terima Nah informasi terbaru Bapak Ibu ya Itu Maret Gaji bulan Maret itu sudah Di rapel Ya diterima rapelannya Ya Jadi Maret sudah naik gaji 8% Plus rapelan Kalau itu informasi dari media-media nasional Ini Bu Ini Bapak Ibu Salah satunya dari CNBC Indonesia Ini media nasional menyampaikan Kementerian Keuangan tegaskan gaji baru PNS Di rapel Maret 2024 Kemudian dari Liputan 6 juga menyampaikan Kenaikan gaji PNS 2024 Di rapel dan dibayar mulai Maret Dan juga di situs DJBP Kemenkeu.go.id KPPN Manna juga menyampaikan Kenaikan gaji PNS dan di Polri Dibayar Maret ya Jadi memang Berbagai media nasional Itu menyampaikan Dibayarkan Maret Dan dari berbagai grup Juga ada informasi Dari daerah Memang Dibayarkan Maret Hanya yang menjadi tanda-tanya Adalah rapelannya Ya Ini belum kami dapatkan Apakah memang itu Diterima rapelannya Januari Februari Seperti itu Tapi kalau dari Kementerian Keuangan Menegaskan itu Rapelan itu tetap dibayarkan Bapak Ibu Januari Februari Ya Semoga di daerah Terlisasi seperti itu juga Seperti itu Bapak Ibu ya Kalau kita lihat disini Kementerian Keuangan Akan mencairkan Gaji PNS TNI Polri Yang mengalami kenaikan Mulai Maret 2024 Seperti diketahui Pemerintah telah memutuskan Gaji PNS pusat dan daerah TNI Polri Naik 8% Serta 12% Untuk pensiunan Untuk pembayaran gaji PNS Prajurit TNI Anggota Polri P3K Satuan Kerja Dapat mengajukan Pembayaran gaji Maret 2024 Dengan gaji pokok baru Dan kekurangan gaji Januari dan Februari 2024 Diajukan ke kantor Pelayanan Pembayaran Negara Mulai 1 Februari 2024 Nah Jadi memang Dari berbagai media mainstream Media-media nasional Itu Rapelan itu Tetap ada Januari Februari Dirapel Dibayarkan di Bulan Maret Nanti Bapak Ibu Kita lihat nanti ya Realisasinya di Gaji Maret Kita nanti Bapak Ibu Nah Untuk informasi yang ketiga Ini kabar baik Untuk guru kemenak Semoga nanti Kedepan Di Naungan Kemdikbud Juga ada Yang seperti ini Ada apa itu Yang namanya Tunjangan Bapak Ibu Tunjangan guru Bukan PNS Jadi Kalau di Naungan Kemdikbud Setau kami Tunjangan guru Bukan PNS Itu diperuntukkan Ada yang sifatnya Tunjangan sertifikasi Untuk teman-teman Non PNS Seperti itu Tapi tidak ada yang Sifatnya insentif Guru bukan PNS Yang besarannya 1.425.000 Ini di grup-grup Kemenak Sudah mulai Rama dibahas Guru-guru Kemenak Sudah mulai Membahas ini Dan banyak yang bersyukur Karena sudah masuk Di rekeningnya Ini dari Komentar-komentar Yang kami lihat Di grup ya Ada yang mengatakan Alhamdulillah Batam masuk pak Kemudian Ada juga yang mengatakan Jateng sudah masuk Insentif guru Bukan PNS Jadi itu diceknya Di mandiri Livin Bapak Ibu ya Rio juga sudah masuk Komentarnya dari teman-teman Banyak yang bersyukur Alhamdulillah Kemudian ada juga komentar Alhamdulillah Kalimantan Tengah Kabupaten Kapuas Sudah cair Ya Bojonegoro Sudah masuk juga Asulbar Belum masuk Katanya Ini informasi Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu ya Jadi mungkin hari ini Sudah masuk juga Sulawesi Tengah Sudah masuk Kemudian Ya disini disebutkan Bukan Ada yang bertanya Bukannya perbulan 250 Kok bisa totalnya 1 juta 425 Nah itu jawabannya Karena ada potongan pajak Bapak Ibu ya Ada potongan pajak Jadi pajak penghasilan Nah ini juga Dari daerah lain Nah kalau Deli Serdang Katanya belum masuk Disini komentarnya Ini beberapa hari yang lalu Bisa jadi Hari ini sudah masuk Juga Seperti itu Jadi selamat untuk Teman-teman guru kemenak Yang sudah menerima Insentif guru Bukan PNS nya Ini sangat membantu Di saat-saat sekarang Apalagi Di saat-saat Bahan Sembako Semakin meningkat Harganya Semakin naik Harga beras Tambah Meroket Dan berbagai Bahan sembako Lainnya Nah untuk Bapak Ibu Yang tidak sempat Mendapatkan Insentif guru Bukan PNS Ini Itu untuk Mendapatkannya Harus Bapak Ibu Mengajukan diri Tapi Bapak Ibu Tidak perlu datang Ke kantor kemenak Mengajukannya itu Melalui Simpatika Jadi sangat gampang Bapak Ibu Selagi Bapak Ibu Memenuhi persyaratan Nanti Bapak Ibu Buka akun Simpatikanya Nanti tinggal Pilih ajukan Seperti ini Ajukan Ini ya Kalau Bapak Ibu Pilih ajukan Nah Bapak Ibu Akan Dicek oleh Pihak Terkait Apakah Bapak Ibu Memang layak Atau tidak Seperti itu Nah Beberapa saat yang lalu Itu sejak Januari Kemenak sudah Mengeluarkan surat Nah salah satunya Isinya adalah Pengusulan Tunjangan insentif Dan khusus guru Dimulai tanggal 26 Januari Sampai 5 Februari Dan ini sudah Kami sampaikan Beberapa Waktu yang lalu ya Jadi pastikan Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini Pastikan like Subscribe Supaya Ada informasi seperti ini Bapak Ibu langsung ketahui Kami komitmen Dan konsisten Menyebarkan informasi terbaru Setiap hari Kami akan Cari informasi Tim kami akan cari informasi Kemudian kami share Ke Bapak Ibu Melalui channel ini Karena Kami lihat Di lapangan Banyak teman-teman Termasuk Terkait tunjangan ini Yang berhak mendapatkan Tapi karena Tidak tahu informasi Bahwasannya harus Diajukan Ya Walhasil Tidak mendapatkan Tunjangan Atau insentif tersebut Ya Seperti itu Bapak Ibu Semoga informasi Ini bermanfaat Pastikan di-share Informasi ini Ke Rekan-rekan guru Oke Kita jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton »